Oke, selamat siang. Sudah jam 3, lebih 11 menit. Kita mulai saja acara sore hari ini. Selamat datang di kelas Lasasar Koperasi Edukarian Negeri Lestari. Saya lihat di sini banyak sekali teman-teman nama-nama baru yang untuk pertama kalinya ikut acara di KENES, baik yang offline maupun yang online. Mungkin untuk awalan saya akan sedikit cerita dulu apa sih sebenarnya kelas Lasasar Pasar ini yang sudah kita mulai dari tahun 2014 sebenarnya. KENES sendiri atau Koperasi Edukarian Negeri Lestari sendiri sudah terakhir kali menyenangkan kelas Lasasar Pasar itu sudah lebih dari satu tahun yang lalu. Sudah lama kita tidak melakukan kelas Lasasar Pasar yang biasanya kita selenggarakan di lantai 2 Pasar Kerangan. Dan tentunya secara offline dengan pertemuan. Jadi ini bisa disebut kelas Lasasar Pasar pertama yang kita selenggarakan setelah pandemi Corona datang. Dan kami bisa melihat antusiasme yang sangat bagus sekali di teman-teman. Belum pernah pendaftar acara kelas Lasasar Pasar sebanyak ini. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan gabung di sore hari ini. KENES sendiri mungkin buat yang belum pernah berinteraksi dengan KENES akan sedikit susah nanti untuk memahami apa yang kami bicarakan. Kenapa Koperasi kok ngomongin kayak gini gitu kan. Biasanya kan Koperasi nggak ada kelas-kelas yang melibatkan lintas Koperasi gitu ya. Kebetulan di KENES sendiri, Koperasi Edukarian Negeri Setari itu adalah lembaga pendidikan. Tujuannya ada di pendidikan. Kebetulan bentuknya Koperasi. Pendidikan yang kami selenggarakan di sini masih banyak fokus ke pendidikan untuk orang dewasa. Belum masuk atau belum banyak masuk ke pendidikan untuk anak-anak. Kami menggunakan beberapa media belajar. Ada teh, ada kopi, ada pertanian gitu kan. Terus termasuk Koperasi gitu kan. Koperasi kami lihat sebagai media belajar di sini. Kenapa kami menggunakan Koperasi sebagai media belajar? Karena kami melihat ketiadaan koperasi atau minimnya kiprah koperasi di Indonesia itu sebagai salah satu artefak atau bukti ketiadaan ilmu pengetahuan di keseharian. Ketiadaan ilmu pengetahuan di keseharian ini berdampak pada cara masyarakat itu melakukan upaya untuk penghidupan. Menghidupi diri sendiri, melakukan kegiatan ekonomi. Akhirnya mereka tidak mengenal prinsip-prinsip Koperasi atau praktek-praktek Koperasi. Kami menggunakan Koperasi sebagai media belajar untuk mengajak lebih banyak orang mengenal Koperasi. Nah kebetulan salah satu bahasan di Koperasi itu juga ada di bagaimana membangun model-model pembiayaan yang tentu saja demokratis gitu kan. Itu yang juga kami bahas di Koperasi. Mungkin itu pengantar sederhana dari kami. Hari ini sudah ada satu pembicara untuk membicarakan tema yang relatif seksi tapi sering kurang membumi yaitu tentang pembiayaan bagi bisnis koperasi gitu kan. Ada Mas Dima Luftika. Nanti beliau akan memaparkan bagaimana model-model inovasi tentang pembiayaan bisnis koperasi yang bisa dilakukan. Mungkin sekitar 30 menit kita akan mendengar pemaparan dari beliau. Lalu 10 menit berikutnya kita akan memberi kesempatan untuk teman-teman peserta, peserta kelas yang kemarin pas mendaftar sempat mengisi form formulir atau kolom ide atau konsep tentang pembiayaan koperasi yang ada di gambaran mereka gitu kan. Ada model baru kah? Ada inovasi baru kah? Nah ini ada lima orang yang mengisi formulir tersebut, mengisi kolom tersebut. Nanti kita menyediakan waktu 10 atau maksimal 15 menit untuk menceritakan bagaimana konsep atau ide tentang pembiayaan bisnis koperasi yang mereka miliki. Ada lima orang yang mengisi kolom tersebut. Semoga lima orang tersebut sudah ada di sini. Nanti akan kita perlihatkan juga teks mereka seperti apa gitu kan. Lalu setelah itu kita akan memberi waktu bagi penanggap konsep yang disampaikan oleh Mas Bima. Untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial sebagai penanggap konsep inovasi pembiayaan bisnis koperasi tersebut yaitu ada Ibu Dr. Evi Nur Afifah. Beliau adalah pengajar di jurusan ilmu ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada juga Kepala Laboratorium Ilmu Ekonomi. Mungkin saya menyapa dulu Mas Bima. Selamat sore. Halo sore. Mas Bima ini siaran langsung dari mana Mas? Ini dari salah satu menit bisnisnya Ken Delapan. Oke. Di Silamo namanya. Di Silamo. Oh ya. Aku lupa ini daerahnya namanya apa ya. Itu dibantul Mas. Oke. Oh dibantul ya. Menyapa Bu Evi? Oh Bu Evi sedang disapa. Selamat sore Mas Tawhid dan juga teman-teman. Senang sekali Bu Evi bersedia ada di sini berpartisipasi pada diskusi hari ini. Nanti kita akan ada waktu 15-20 menit untuk menanggapi konsep yang akan dipaparkan oleh Mas Bima. Begitu Ibu. Oke. Terima kasih. Mungkin juga sebelum kita mulai dulu kelas Lasar Pasar itu sebenarnya ingin kita bentukkan jadi sebuah diskusi. Tapi seringkali penyelenggaraan diskusi-diskusi tersebut itu seringkali monolog. Makanya kemudian teman-teman komplain ini bukan diskusi namanya ini kelas. Ini namanya kelas Lasar Pasar. Harapannya hari ini model kelasnya runtuh lah. Jadi bisa ada lebih dialog, ada diskusinya. Teman-teman yang akan memberi tanggapan bisa langsung nge-chat di fungsi chat yang sudah tersedia. Nanti ketika memang memungkinkan akan kita beri kesempatan waktu untuk bisa menyampaikan tanggapannya atau mungkin juga pertanyaan dan mungkin juga ada tanggapan dan jawaban dari Mas Bima maupun dari penanggap Bu Evi sendiri. Seperti itu kita akan mulai dari Mas Bima menyampaikan pemaparannya. Saya sediakan waktu 25-30 menit. 30 menit itu sudah termasuk injury time ya Mas? Oh Mas Bima nggak pernah nonton sepak bola nggak tahu injury time. Oke. Silahkan Mas Bima memaparkan kegelisahnya. Oke. Coba saya share screen ya. Selamat. Sore semuanya terlihat ya di layar. Mas Yuhi terlihat kan di layar ini? Terlihat. Lihat presentasinya? Ya. Oke. Selamat sore semuanya. Berharapkan saya Bima, anggota dari Koperasi Keparaka Rangkaian 8. Judul topik hari ini adalah demokratisasi pembiayaan. Bagaimana model pembiayaan usaha yang demokratis. Bicara tentang pembiayaan sebenarnya memangnya ada apa aja sih model-model pembiayaan itu. Nah sebenarnya kita pasti sering dengar banyak model-model pembiayaan. Misalnya disini coba saya nge-list yang saya teringat gitu. Kayak satu ada model sendiri, ada tabungan, ada pinjaman keluarga, ada kredit bank, dan pegadaian, warisan atau hibah. Bahkan juga mungkin kompetisi bisnis plan gitu. Yang juga marah. Selanjutnya mungkin ada yang bahasanya agak asing gitu. Kayak P2P lending, atau juga ada angel investor, venture capital, dan masih banyak yang lain gitu. Mungkin yang tidak tersebutkan disini misalnya kayak crowdfunding, atau bootstrapping. Banyak hal-hal yang sebenarnya nggak bisa ter-cover semuanya disini. Sebenarnya banyak ya model pembiayaan itu. Nah, kalau spesifik ngomongin tentang kooperasi, lazimnya biasanya itu yang disampaikan adalah tiga model simpanan, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Simpanan pokok itu saat kita mencari kooperasi, simpanan wajib itu yang dibayarkan berkala, biasanya setiap bulan, simpanan sukarela ya bergantung dari anggotanya. Nah, dari banyaknya pilihan pembiayaan itu, kita tuh sebenarnya dipusingkan biasanya, dengan itu bedanya apa, dan kenapa harus banyak itu, kayak gitu. Nah, untuk menyederhanakan pikiran dari banyaknya jenis pembiayaan ini tadi, nah, mari kita perlu belajar lagi itu kembali ke akutansi, terutama di laporan neraca, atau bahasa Inggrisnya itu balance sheet. Nah, di dalam akutansi itu, di laporan neraca itu, paling enggak ada dua fungsi utama laporan neraca. Satu, untuk mengetahui posisi kekayaan perusahaan. Jadi, berapa kekayaan perusahaan bisa dilihat dari neracanya. Yang kedua, mengetahui sumber pembiayaan perusahaan. Jadi, mengetahui dari mana kekayaan perusahaan tersebut. Kayak gitu, sumber pembiayaan kekayaan perusahaan tersebut itu dari mana. Rumpus sederhananya itu, aset sama dengan liabilities plus equity. Jadi, kekayaan perusahaan itu aset, sama dengan liabilities plus equity. Jembatan keledahnya itu, kekayaan sama dengan utang plus modal. Jadi, aset bisa diakui sebagai kekayaan, liabilities itu sebenarnya bisa diartikan sebagai utang. Biasanya bahasa lainnya juga ada kewajiban, itu juga sama sebenarnya. Itu hutang, equity ini modal. Jadi, dilihat lagi kan mengetahui posisi kekayaan perusahaan, kekayaan itu sumbernya cuma dua, yaitu liabilities dan equity. Hutang dan modal. Nah, ini contoh akun-akun yang ada di neraca ya. Kita bisa dilihat di sebelah kiri layar itu, aset, asetnya itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu yang diurutkan dari yang paling lancar, kas, lalu biotang usaha, persediaan, nanti peralatan, dan aset aset lainnya. Dan aset tidak lancar itu yang cenderung tetap, kayak misalnya tanah, penggunaan. Itu kan aset atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, itu bisa dilihat itu sumber-sumbernya itu pilihannya cuma dua, yaitu liabilitas atau hutang, dan ekuitas atau modal. Di liabilitas itu biasanya dilihat jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu sebenarnya di bawah satu tahun, jangka panjang itu di atas satu tahun. Ini beberapa contoh saja sebenarnya. Nah, plus hutang, plus, sorry, ekuitas atau modal. Nah, ini jumlahnya harus seimbang. Jadi, semuanya itu keterasal-selusunya diketahui. Asal-selusunya kasih ini dari mana? Asal-selusunya alat-alatmu? Asal-selusunya inventarum itu dari mana? Bisa semuanya diketahui itu dari modal atau dari hutang. Kayak gitu. Nah, sehingga sebenarnya secara sederhana hanya ada dua pilihan sumber kekayaan suatu perusahaan. Pilihannya itu hanya hutang atau modal. Jadi, dari sekian banyak pilihan yang tadi saya paparkan di atas, sebenarnya itu bisa dikelompokkan dengan mudah. Itu termasuk hutang atau termasuk modal untuk mulai menyederhanakan pikiran. Contohnya misalnya hutang, berarti yang termasuk hutang ya penjaman warga itu termasuk hutang, kredit bank, kredit bank itu berbagai macam ya. Kayak misalnya kredit usaha, misalnya kredit kur, kredit usaha rakyat, dan lain sebagainya. Pegadaian juga termasuk hutang. P2P lending itu juga termasuk hutang. Modal itu juga tadi, yang dari sebanyak itu kita bisa-bisahkan jadi dua. Modal misalnya ada modal sendiri, ada warisan atau hibah, itu juga termasuk modal. Kompetisi bisnis plan sebenarnya juga bergantung dari kompetisinya ya. Tapi kebanyakan kompetisi itu yang memberinya bentuknya hibah, bentuknya modal. Angel investor juga tergantung angel investornya sebenarnya. Biasanya angel investor ya bentuknya modal. Kecuali nanti ada angel soft lending gitu. Soft lending kayak apa namanya, Dewi Pemberi Pinjaman Luna gitu bisa jadi. Nah setiap yang terakhir venture capital, itu juga termasuk modal. Nah terus untuk simpanan ini kira-kira masuk yang mana gitu. Yang dari tiga tadi ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah dari yang saya cari, simpanan pokok dan simpanan wajib itu masuk modal. Sedangkan simpanan sukarela itu masuknya ke hutang. Sebenarnya istilah atau term kata simpanan ini juga agak apa ya, membinumkan gitu ya. Tapi ketika dicari tahu ya, simpanan pokok dan wajib itu masuknya modal, simpanan sukarela itu masuknya di hutang. Nah sebenarnya sehingga seluruh bentuk-bentuk pembiayaan itu tadi, mau apapun itu, itu sebenarnya turunan dari hutang maupun modal. Jadi sekarang ngeceknya cukup mudah gitu, ketika ada model baru yang dikeluarkan dari instansi apapun itu ya, instansi keuangan gitu, kita bisa cek aja, dia itu sebenarnya masuk hutang atau masuk modal. Nah setengah kita ketahui, akan jauh lebih mudah untuk melihatnya gitu, memperlakukannya gitu. Jadi semuanya itu seperti turunan dari hutang ataupun modal. Nah karakteristik dari hutang dan modal ini ada pembeda utamanya kayak gitu. Sebenarnya pembedanya lebih dari dua ini, karakteristiknya, tapi saya coba paparkan dua ini. Contoh yang lain dari dua ini misalnya kayak ketika perusahaan pilot yang didahulukan tuh kreditur yang ngasih hutang daripada investor yang ngasih modal, kayak gitu-gitu, itu juga ada. Tapi yang di sini saya meng-highlight dua karakteristik utama dari hutang dan modal. Yang pertama kewenangan tentang pengambilan keputusan. Kalau si pemberi hutang itu tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan di suatu perusahaan. Kalau modal itu memiliki hak untuk mengambil keputusan ketika bentuknya private company atau PT, perusahaan perusahaan terbatas ya. Nah yang kedua syarat pengajuannya, kalau hutang itu membutuhkan kolateral atau agunan atau jaminan sama yang biasanya tanah atau bangunan atau kendaraan. Nah, tanah bangunan atau kendaraan ini, yang selanjutnya itu yang modal ini, dia tidak membutuhkan kolateral jaminan dalam bentuk fisik. Biasanya ya bentuknya kayak prospektus, apa bisnis plan, rencana kerja, bentuknya kayak gitu. Nah, lantas apa sisi tidak demokratisnya dari dua model ini, dari hutang sama karakteristik hutang dan modal ini kayak gitu. Ya, bagikan makan buah simpala kamat, gampangnya kalau misalnya kita punya rencana bisnis atau usaha, baik usaha bersama dalam bentuk operasi atau private company, kita misalnya memilih pembiayaan dengan cara modal, ya akhirnya pemodalnya bisa mengambil keputusan dalam perusahaan kita. Yang saya blok warna merah itu tentang pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya kita bikin usaha, terus mengajukannya pembiayaan dalam hutang, kita perlu membutuhkan kolateral. Yang pembiayaan konvensional misalnya lewat bank itu hanya bisa menerima tanah bangunan dan kendaraan biasanya. Ada satu pengalaman pribadi saya, dulu saya punya bisnis konveksi gitu ya, terus pada waktu itu konveksi ini bisnis jahit-menjahit seperti itu, punya aset mesin. Nah, pada waktu itu saya membutuhkan dana cash, akhirnya mengajukan pinjaman, saya mencoba ngomong ke banknya kayak bisa nggak sih kalau jaminannya adalah alat jahit saya, kayak gitu. Nggak bisa gitu. Yang bisa hanya bangunan, tanah, atau kendaraan. Alasannya kenapa? Sebenarnya karena si mesin jahit ini nggak punya bukti bahwa itu mirip saya, gitu. Nggak ada surat tanda kepemilikan. Sedangkan tanah atau bangunan dan kendaraan, itu ada surat tanda kepemilikannya. Gitu. Jadi kayak kita mau ngambil, kita mau mulai usaha, mau ambil pembiayaan, kalau bentuknya hutang kita harus punya aset dulu, gitu. Harus punya tanah atau bangunan atau kendaraan yang bisa jadi agunan, gitu. Jadi ya sama aja gitu, bagaimana makan buah si malakaman. Nah, lalu bagaimana model yang lebih demokratis itu tadi, gitu, terutama untuk konteks di kooperasi, gitu, dari dua jenis pembiayaan itu. Jenisnya kan hanya hutang ataupun modal. Nah, di sini saya coba memaparkan dua metode, dua metode pembiayaan untuk dua jenis sumber kekayaan. Ini dua metode, yang satunya metode obligasi atau cukup, satunya revenue-based financing, ini metodenya. Nah, ini untuk dua jenis sumber kekayaan, sumber kekayaan perusahaan kita tadi udah belajar, yaitu dari hutang sama modal. Pertama kita bahas dulu yang metode di hutang, yaitu obligasi atau cukup. Saya coba cari beberapa sumber untuk yang bisa merepresentasikan definisi si obligasi sama cukup yang saya maksud. Nah, yang paling merepresentasikan itu dapat dari IDX. Obligasi atau cukup itu adalah surat hutang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga atau bagi hasil pada periode tertentu dan menelunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi atau cukup tersebut. Sebenarnya perbedaan obligasi dan cukup ini hanya perkara kalau obligasi itu konvensional, cukup itu syariah. Sehingga di bawahnya, di definisinya juga satunya pakai bunga, satunya pakai bagi hasil. Tapi secara teknis mereka sama, seperti itu. Ini secara definisi ya, yang saya garis bawah itu yang perlu kita cermati, tapi nanti akan saya jelaskan teknisnya, penerapannya seperti apa. Jadi secara umum sebenarnya si obligasi atau cukup ini adalah surat hutang. Nah, yang bunga atau bagi hasilnya itu dibagikan para periode tertentu, terus menelunasi pokoknya itu pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, mungkin yang obligasi atau cukup ini teman-teman jauh lebih sering dengar daripada yang revenue-based financing atau RBF, atau bisa di-googling bahasa lainnya royalty-based financing, itu juga bisa. Nah, ini saya juga mencoba mencari definisi yang dari beberapa sumber yang cukup representatif, akhirnya dapat dari dua sumber yang saya gabungkan, dua-duanya ini memang fokus di pembahasan tentang kooperasi, satunya fokus juga di pembiayaan kooperasi dari ioo.coop sama flats.co, flats.co ini yang fokus juga di pembiayaan usaha basisnya kooperasi. Nah, kalau secara definisi, revenue-based financing itu bisa disampaikan dengan permodalan, dengan membeli ekuitas, kita sudah belajar tadi ekuitas itu termasuk modal, maksudnya adalah modal, membeli ekuitas non-voting suatu perusahaan dengan ide bahwa hanya perusahaan tersebut yang dapat membelinya kembali. Kalau teman-teman belajar di pasar saham kan kita beli bisa dijual ke orang lain lagi, dan enggak, ini yang bisa beli cuma perusahaan itu sendiri. Dengan menggunakan presentasi dari pendapatan, makanya revenue-based. Jadi, membelinya kembali dengan presentasi dari pendapatan. Nah, pengembaliannya hingga 1,3 sampai 5 kali dari modal yang diberikan. Jadi, si revenue-based financing ini tuh, batasannya itu adalah presentase dari pendapatan dengan berapa yang akan dibayarkan. Akankah 1,3 kali atau sampai 5 kali modal yang diberikan di awal. Batas waktunya itu sebenarnya tidak ditutupkan. Jadi, akan terus dicicil sampai akhirnya menutup kesepakatan di awal. Akankah 1,3 kali atau 5 kali itu. Nah, sebenarnya si revenue-based financing ini juga cukup ramai digunakan itu di venture capital yang apa ya. Di startup tuh banyak dibicarakan sebenarnya model revenue-based financing ini. Nah, karena apa? Karena banyak venture capital sekarang kan mencari unicorn. Dalam artian mencari perusahaan startup yang valuasinya bisa 1 miliar dolar. Dan itu kemungkinan mungkin 1 banding 10 biasanya orang kita. 1 banding 10, dia mendanai 10 startup gitu. Nanti hanya satu yang jadi unicorn. Dan valuasi si unicorn ini bisa menutup semua modal yang diberikan oleh si venture capital. Tapi, di revenue-based financing ini banyak dipakai oleh modal venture capital yang mengincar zebra. Jadi, ada istilah di startup ini sekarang tuh kan kita sering dengarnya kan unicorn. Sering dengarnya dekakorn yang 10 miliar dolar. Nah, ada istilah di startup itu zebra. Zebra itu ya, apa namanya, perusahaan startup yang melakukan bisnis real. Dia nggak ngincar valuasi, tapi memang beneran bagaimana generate revenue, bagaimana dia bisa dapat profit. Nggak untuk meneripsi pasar kayak gitu. Jadi, kenapa dilihat itu zebra? Karena garis hitam putih-hitam putihnya itu, hitamnya itu ya, dia tetap mau generate profit untuk dirinya sehingga bisa sustain. Putihnya itu ya bisa memberi layanan yang punya tujuan, maksudnya yang bersifat sosial. Yang menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat dengan IT, dengan informasi teknologi, digital teknologi. Kalau masih penasaran, bisa digugni aja zebra startup gitu. Nah, ini ramai sebenarnya di, di apa ya, ramai karena dibahas oleh teman-teman startup. Tapi, ternyata di bahasan kooperasi pun juga pada maket gitu. Contohnya ya di ciflatch.co dan ioo.coop ini. Nah, kita mulai membahas teknis, kalau tadi kan definisi ya. Belum kebayang mungkin kayak gimana secara teknis penerapannya untuk si obligasi dan suku. Nah, ini contohnya. Perusahaan A bergerak di bidang IT developer. Mendapatkan proyek dari pemerintah senilai 95 juta rupiah. Namun, pembayarannya itu dilakukan di akhir masa pekerjaan. Jadi kayak, dapet deal nih sama perintah, tapi dibayarnya di akhir setelah proyeknya selesai. Nah, sedangkan perusahaan tersebut kan membutuhkan modal kerja dong buat gaji pegawainya untuk pekerja. Sebesar 65 juta untuk 4 bulan masa pekerjaan. Nah, bagaimana solusi pembiayaannya? Nah, ini katakanlah timeline-nya. Dari bulan 0, bulan 4, kayak gitu. Nah, si perusahaan tersebut menerbitkan surat hutang. Yang satu surat hutangnya itu senilai 1 juta rupiah. Berarti ada 65 surat hutang yang diterbitkan kayak gitu. Nah, akhirnya dia bisa mendapatkan dana 65 juta rupiah. Selanjutnya, tiap bulan perusahaan ini tadi, IT developer ini tadi, membayarkan kupon bunga atau bagi hasil. Kupon ini sebenarnya cuma istilah saja pas dia bagi bunga sama bagi hasil ini disebutnya kupon. Kalau dalam obligasi atau cukup, dia nyebutnya kupon. Nah, katakanlah 1,6 persen dari modal. 1,6 persen ini kalau dilihat return-nya dalam waktu setahun, jadi 1,6 persen kali 12, itu 19,2 persen. Jadi return si pemberi pinjaman itu tadi, dia itu return-nya sebenarnya kalau dilihat secara setahun itu 19,2 persen. Perbulannya dia dikembaliin 1,6 persen dari modal yang diberikan. Kayak misalnya saya ikut modalin 1 juta, berarti saya dapat 16 ribu per bulan. 16 ribu kuponnya dibayarkan saya, terus selanjutnya 16 ribu lagi, bulan ketiga 16 ribu lagi. Nah, di bulan keempat baru tetap bayar yang 1,6 persen tadi yang disepakati di awal, plus seluruh pokok pinjaman. Nah, di sini sebenarnya yang perbedaannya signifikan. Nah, ketika pinjamannya biasa, pinjaman normal, konvensional, kita harus membayar pokok dan bunga itu setiap bulan. Kalau modal obligasi dan suku, sesuai definisi tadi yang perlu dibayarkan setiap bulan itu cukup kuponnya, cukup bunganya. Pokoknya dibayarkan semua di akhir. Nah, ini sangat cocok untuk model pembiayaan, model kerja seperti ini, karena katakanlah dengan model pembiayaan konvensional, dia butuh 65 juta, dia dapat 65 juta, terus cuma mau minjem 4 bulan, per bulannya cicilannya 65 juta dibagi 4, plus bunga. Jadi, di bulan pertama dia sudah harus bayar sekitar 17 juta atau 15 juta lebih. Belum sempat gaji pegawai, sudah suruh kembaliin lagi. Nah, pilihan lainnya misalnya, oke waktunya diperpanjang. Jadi, 12 bulan dia minjem 65 juta. Nah, berarti cicilan per bulannya kurang lebih 5 jutaan. 5 jutaan per bulan. Tapi kan bunganya yang tadinya, atau bagi hasilnya yang cukup 4 bulan, akhirnya harus bayar 12 bulan. Modal kapitalnya itu terlalu tinggi. Nah, ini sebenarnya bisa menjawab kedua hal tersebut. Masalah kedua hal tersebut. Nah, ilustrasi ini sebenarnya hasil eksperimentasi saya dan teman-teman di salah satu kooperasi namanya Kosakti. Jadi, ini real sebenarnya yang saya sampaikan di sini dan berhasil. Ini contoh real yang kita uji coba berhasil. Nah, untuk membiayai Meridian. Meridian ini salah satu unit usaha otonom Kosakti di bidang IT developer. Jadi, di sini Kosakti, kooperasi Kosakti ini bikin menerbitkan suat utang untuk membiayai Meridian. Untuk proyeknya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya si obligasi dan suku ini tuh banyak digunakan sih di platform-platform sekarang. Ini beberapa contoh yang saya temukan. Ada Ternak Nesha, ada Festival, ada Crowdy. Ini semuanya tuh sebenarnya dengan model P2P lending. P2P lending itu memang yang diperbolehkan oleh OJK di tahun 2016. Memang platform-platform pembiayaan model pinjaman ini memang bolehnya P2P lending itu. P2P lending itu lebih ke layanan, jasa layanan untuk mempertemukan si pembeli pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, emang sangat cocok sebenarnya si obligasi atau suku ini tuh untuk membiayai modal kerja ataupun bisnis-bisnis di peternakan atau pertanian. Kayak contohnya yang kemarin saya lihat misalnya di Festival atau Pernak Nesha gitu, dia ada pengemukan kambing. Pengemukan kambing selama 1 tahun, berarti 12 bulan. Pengemukannya itu per 4 bulan. Jadi ada 3 gelombang. Dalam 1 kali pendanaan ada 3 gelombang. Gelombang 1, bulan 1-4, 5-8, 8-12. Jadi, pemberi dananya tuh ngasih dana di depan, terus tiap panen, tiap panen pengemukan kambing itu akan dibayarkan. Jadi, penerimaan kumpon si pemberi dana itu bulan ke-4, bulan ke-8, bulan ke-12, sekaligus mengembalikan seluruh pokoknya yang dipinjamkan. Jadi, ini sangat solutif karena si peternaknya juga bisa membelanjakan. Setelah membelanjakan, hanya bagi hasil di bulan ke-4, yang dia hasil jualannya bisa untuk beli kambing lagi, seperti itu lagi, dan setelah 1 tahun selesai. Seperti itu. Jadi, sebenarnya contohnya sudah banyak. Ya, mungkin lebih sering nyebutnya P2P lending, tapi secara metode itu sebenarnya ya penerbitan surat utang. Modalnya cukup atau obligasi. Nah, ini perbedakan signifikan antara obligasi atau cukup versus utang konvensional. Satu, pokok pinjaman tidak dibayar tiap periode, namun hanya di akhir periode, seperti yang tadi saya jelaskan. Jaminan tidak hanya berubah surat kepemilikan, seperti kendaraan atau tanah bangunan. Nah, di sini sebenarnya titik lebih demokratisnya, kayak gitu. Jadi, untuk model obligasi atau cukup ini, kita enggak harus punya surat kepemilikan atas suatu aset dulu, yaitu kendaraan atau tanah atau bangunan. Bisa jadi dengan surat pemberian proyek, kayak tadi Meridian itu tadi, sebuah perusahaan IT developer yang dapat proyek dari pemerintah. Jadi, suratnya periman proyek dari pemerintah itu tadi, bisa jadiin jaminan untuk crowd lending pendanaan. Atau bahkan di contoh yang tadi saya sampaikan, kayak Ternah Indonesia, festival, crowdie itu tadi, jaminannya ya si kambing itu tadi. Karena ini mau dibelanjakan untuk itu. Atau misalnya si benih bawang itu tadi, kayak gitu. Nah, terus tidak bergantung dengan lembaga keuangan konvensional, maksudnya seperti bank, maksudnya. Nah, seperti itu contohnya Kosakti. Kosakti itu yang kooperasi yang tadi saya sampaikan itu. Jadi, kita bisa jadi dari yang kami lakukan itu, Kosakti bikin surat utang untuk pendanaan bisnis Meridian itu, dan kita pertamanya menjual si surat utang itu tadi, menawarkannya ke anggota kita sendiri. Jadi, siapa nih yang mau ikut modalin ini dengan bagi hasil sekian, 1,6 tadi per bulan itu. Pada waktu itu, kita berhasil mengumpulkan 65 juta itu hanya dalam waktu timus satu minggu. Jadi, saya mikir, wah ternyata banyak orang yang punya duit. Jadi, cukup mudah sebenarnya untuk menggather, mengumpulkan pendanaan itu sebenarnya cukup mudah. Hanya prospektusnya harus tepat metodenya yang perlu tepat gitu. Keuntungannya apa ketika memberi dana gitu. Nah, pada waktu itu, habis sampai di akhirnya yang mendanai di Kosakti aja. Awalnya ketika di anggota Kosakti tidak mau mendanai, kita mau lempar juga ke kooperasi-kooperasi lain. Apakah ada yang mau ikut mendanai? Dalam waktu seminggu bisa terkumpulkan 65 juta. Nah, ini hanya tambahan saja sebenarnya kalau bahas makro. Menggunakan model full reserve, tidak fractional reserve, sehingga lebih menjamin sektor real. Ini agak makro ya. Jadi, kan sebenarnya proses di pinjaman di perbankan kita gitu ya. Secara umum lah, itu menggunakan fractional reserve banking namanya. Nanti teman-teman bisa googling sendiri. Fractional reserve banking itu lebih ke arah, kita kalau punya duit di bank gitu, katakanlah 100 gitu. 100 juta. Nah, itu tuh bank itu, kalau fractional reserve itu kita misalnya nyimpen 20% dari dana yang ada di nasabah. Berarti bank itu hanya perlu menyimpan 20% dari 100 juta tabungan saya. Nah, 80 juta-nya itu boleh dipinjamkan. Nah, 80 juta yang dipinjamkan itu kan dipinjamkan ke orang lain. Nah, 80 juta-nya itu juga cukup disimpan 20%-nya. Sisanya boleh dipinjamkan lagi. Jadi, sebenarnya uang real kita, maksudnya uang real kita itu lebih sedikit jumlahnya daripada uang yang tercatat, yang sesungguhnya. Itu model fractional reserve banking. Sehingga merupakan suatu kejahatan ketika kita mengorganisasi orang untuk mengambil dana di bank secara bersama-sama. Itu merupakan kejahatan. Karena sebenarnya model bank yang fractional reserve ini ketika kita mengambil duitnya barang-barang, duitnya tuh nggak ada. Itu modelnya fractional reserve banking. Makanya nggak boleh coba di-googling aja kayak mengorganisir apa, ambil duit bareng-bareng gitu, pasti ada banyak yang ditangkap polisi. Karena sebenarnya duitnya nggak ada. Nah, kalau mau cari tahu lebih lanjut, ada namanya money multiplier di Wikipedia itu, dia coba memodelkan, kalau misalnya pakai fractional reserve banking, ya kita perlunya 20% aja itu. Uang 100 itu tadi, itu jadi 400 tercatatnya. Jadi, uang 100 yang kita punya itu jadi 470-an yang bisa dibinjamkan oleh bank. Nah, dengan model obligasi atau subuh dan P2P lending itu tadi, modelnya jadi full reserve. karena kita ketemu langsung dengan orang yang mau kita danai. Ibarat tadi, anggota kosakti itu tadi ketemu langsung dengan orang yang mau didanai, yaitu Meridian. Yang menyelenggarakan si kosakti itu tadi. Jadi, ketika Meridian ini rugi, yaudah berarti emang, atau gagal bayar, ya memang gagal bayar aja. Jadi, Akas Kipa, reminder 10 menit ya. Oke, wow. Kayaknya masih nggak bisa kekejar. Oke, lanjut ya. Oke, listolnya. Ini contoh kasus juga. Sekelompok muda-mudi bersepakat untuk membuat usaha bersama. Yang mereka memiliki adalah hanya kemampuan terkait bisnis F&B, terutama di bar, pengelolaan bar, baik secara teknis maupun menjari. Nah, apabila dikalkulasi, hanya dengan 29 juta, usaha tersebut dapat berjalan sebenarnya. Namun, satu-satunya kendala adalah modal. Nah, bagaimana solusi pembiayaannya? Nah, ini dengan cara yang tadi, dari bulan 0, 1, 2, 3, sampai bulan. Tak terhitung karena tadi yang saya sudah sampaikan ya, RPF ini sepertinya tidak terhitung di bulannya. Mudah-mudah tadi mendapatkan angel investor yang mendandainya 29 juta. Dan sepakat returnnya dua kali, menjadi 58 juta. Seperti yang tadi saya sampaikan di revenue base finance ini, yang perlu disepakati adalah berapa, mau jadi berapa. Nah, rule of time-nya itu 1,3 sampai 5 kali. Nah, teman-teman muda-mudi ini memilih untuk menjadi dua kali, yaitu 58 juta. Nah, selanjutnya, pembayaran 11% dari pendapatan kepada angel investor. Nah, jadi, si muda-mudi ini tadi itu bersepakat untuk nyicil 58 juta itu dengan 11% dari pendapatan, dari revenue ke investor. Walaupun sebenarnya dari berbagai sumber itu, rule of time-nya itu antara 1 sampai 9% dari pendapatan, dari revenue perusahaan. Nah, tapi di sini uji cobanya ini pengen di luar rule of time lah, jadi outliers lah, nyoba 11% dari pendapatan. Nah, pembayaran 11% ini tadi, dari pendapatan kepada angel investor, terus dilakukan, hingga mencapai angka yang disepakati, yaitu 58 juta. Nah, biasanya, jangka waktunya itu 3 sampai 5 tahun. Biasanya pengembalian revenue base finance itu 3 sampai 5 tahun. Sama halnya di yang tadi, sebenarnya kasus ini bukan saya ambil dari mana-mana, tapi memang ini yang coba sudah kita eksperimentasi di Koperasi K8 untuk membiayai salah satu unit bisnis kami, yaitu lapak 29 di Pasar Rangga. Nah, contoh umum lain yang ada itu salah satunya Flats ini tadi, salah satu apa ya, inkubator kooperasi gitu, pembiayaan juga dia di berbagai belahan dunia sebenarnya. Ada di Barcelona, ada Startup Coop, itu juga jaringannya si Flats ini, dan banyak lainnya yang tersebut di dunia. Modelnya itu kebanyakan pakai revenue base financing itu tadi. Nah, kalau di Startup ada namanya lighter capital. Kalau untuk di lighter capital ini memang harus perusahaan digital teknologi gitu. Dia menggunakan, dia venture capital, si lighter capital ini adalah venture capital yang menggunakan pembiayaan, caranya adalah revenue base financing. Jadi, sebenarnya sudah umum gitu. Di sini saya coba mencoba merapikan aja. Nah, kami di Koperasi K8 ini, seperti yang tadi disampaikan Mas Uit, ada program inkubasi kooperasi. Dan kami juga sedang bersama-sama menemani teman-teman di Murakabi, itu Murakabi Movement, sebuah gerakan kreatif berasal-skat kontrol royong untuk memujudkan klusteran kerempuan dengan menjadikan lokalitas dan kemarinan sebagai bijakang. Nah, mungkin kalau teman-teman yang pernah ke ArtJob tahun kemarin dan tahun ini melihat ada Murakabi, Murakabi Movement ini, yang diinisiasi oleh para seniman. Nah, K8 bersama-sama dengan Murakabi, menemani Murakabi untuk mewujudkan nilainya ini tadi. Satu paragraf nilai tadi dalam bentuk warung Murakabi di Minggir, bareng-bareng juga dengan agradaya. Sebenarnya di sini juga ada Mas Andika. Nah, di sini model yang kita tawarkan untuk pembiayaan model revenue-based panensi itu tadi. Bagaimana itu bisa diaplikasikan juga sebenarnya. Jadi, percobaan kami, eksperimentasi kami tidak hanya akan di lapak 29 itu tadi, tapi kami juga akan mencoba juga bersama dengan Murakabi Movement. Ini kira-kira bentuk warungnya yang ada di Murakabi Minggir. di Minggir, di dekat agradaya. Nah, ini perbedaan signifikan antara RPF dan model konvensional. Satu, memungkinkan pelaku usaha pada suatu titik akan dapat memiliki sepenuhnya usaha tersebut. Jadi, kan, seperti tadi kita lihat kan, alasan kenapa model ini tidak demokratis, karena ketika ada orang yang memberi model investor, dia sebagai investor, ya, kita akan selamanya, bagaimana sama-sama dia, kita nggak akan, si perancang usaha ini, nggak akan sepenuhnya memiliki usaha tersebut. Namun, dengan RBF ini, suatu saat ketika 3 atau 5 tahun, ketika 58 juta tadi yang lapak itu terbayar, full itu milik si pelaku usaha. Kayak gitu. Jadi, ada momen di suatu titik bahwa nggak harus bagi hasil terus dengan investor. Lalu, secara umum, pemodel tidak memiliki momenang mengambil keputusan. Jadi, dengan model RBF ini, kalau di Koperasi banyak literaturnya juga itu ngomongin tentang, ya, dia nggak non-voting kayak yang tadi di-definisi. Dia pembelian equity, tapi non-voting. Jadi, membeli ke equity tidak sama dengan mengambil keputusan. Di sini juga menurut saya apa ya, nilai yang baik, yang selama ini kita dikumpulkan itu, cara berpikirnya adalah ketika kita punya model, ya, kita ikut mengambil keputusan. Nggak selalu seperti itu. Tidak sama. Tidak sama kita memiliki ekuitas suatu perusahaan, terus kita bisa mengambil keputusan. Nggak sama. Dalam konteks startup digital, perusahaan tidak lagi mengejar valuasi, namun revenue, seperti yang tadi saya sampaikan tentang startup zebra. Nah, ini saran pemanfaatan teknis. Tadi kan contoh, ini saran saja sebenarnya. obligasi itu cukup ini cocok untuk pembiaan modal kerja, seperti yang tadi saya sampaikan. Baik pekerja, maka developer juga bisa, untuk proyek apa gitu juga bisa, untuk pertanian, peternakan juga cocok. Kayak gitu. Dan sifatnya lebih asik jangka pendek, yaitu di bawah satu malam. Nah, sedangkan kalau FBF ini lebih cocok pembiaan aset yang menyeluruh, kayak misalnya beli peralatan, dan lain sebagainya. Jadi, ketikapun nanti, apa ya, pada waktu kesepakatan 3 tahun itu, atau 5 tahun itu, tidak sesuai performa, ketika mau dilukidasi, juga enak. Ketika banyak, banyak pembiayaan yang tadi itu dibelanjakan ke peralatan. Tinggal dilukidasi, bisa dibagi. Nah, jangkanya itu menengah atau panjang. Ya, di atas 1 tahun. 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun. Nah, apabila teman-teman menggunakan contoh prospektus, ya, sebenarnya kami, saya juga bisa memberikan sih, contohnya seperti apa. Atau kita juga bisa diskusi sebenarnya kebutuhan teman-teman seperti apa. Nah, yang belum kita sentuh sih, bagaimana untuk bentuk simpanan, ngomongin tentang kooperasi. Kalau yang tadi, di RBF, itu sebenarnya lebih cocok, memang maksudnya di modal penyertaan. Itu juga ada di peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1998, tentang modal penyertaan. Itu sebenarnya sangat cocok dengan revenue-based financing. Ibarat formalnya itu modal penyertaan, di akunnya juga bisa ditulis demikian, tapi metodenya dengan cara RBF itu tadi. Nah, tanggapan saya, tentang simpanan ini sih sebenarnya bentuk yang ideal, namun seringkali membunggungkan, menyulitkan, dan menghambat. Nah, saya bisa jelaskan satu-satu. Ideal karena swadaya, jelas. Karena simpanannya kan dari anggotanya sendiri yang mau bikin usaha bareng-bareng. Kalau emang simpanan ini bisa terlaksana, menurut saya itu sangat ideal. Karena swadaya dari anggota sendiri bisa memodalin usahanya dia sendiri. Bagus banget. Namun, seringkali itu membunggungkan, karena posisinya dalam neraca, yang kayak tadi ya, seperti simpanan, dan makna kata simpanan itu seringkali membunggungkan. Simpanan itu seakan bisa ditarik lagi gitu. Kayak bisa ditarik. Padahal itu sebenarnya modal kayak gitu. Ketika itu bentuknya pokok atau wajib. Dan ketika bentuknya sukarela, simpanan sukarela itu ya bentuknya hutang. Jadi seringkali membunggungkan, dan menyulitkan secara teknis, yaitu pengumpulan dan percatatan, terutama di simpanan wajib. Ya, itu kan per bulan harus narikin lagi, harus, apa namanya, ayo siapa yang belum narik, terus ada yang mungkin belum, belum apa namanya, belum ada yang belum bayar, dan lain sebagainya. Ini seringkali malah berkutak di situ pembahasannya. Jujur saya ikut di beberapa kooperasi, beberapa prakooperasi, dan dua kooperasi yang sudah dapat dan hubungnya, saya nggak pernah bayar simpanan. Antara saya nggak pernah ditagi, apa emang itu menjadi hal yang, apa ya, ya, karena saya mencuk, apa ya, ikut di beberapa kooperasi, menurut saya cukup subtantif, subtantif. Jadi pembahasannya lebih dari sekedar simpanan pokok wajib dan sukarela ini. Nah, menghambat ini karena seringkali menjadi pokok pembahasan tiada akhir, kayak, akhirnya bahasnya simpanannya gimana, gitu, kayak siapa yang belum bayar, itu lagi yang dibahas. Padahal, pokok dari kooperasi itu jauh lebih daripada tiga simpanan ini, Dia itu tentang, pembeda utamanya itu kayak, di perusahaan biasa itu, one share, one vote, sedangkan di kooperasi, one man, one vote. Nah, itu malah, jadi seringkali tertutupi dengan pembahasan-pembahasan tentang simpanan wajib ini, penarikan dan lain sebagainya, penggunaannya, pertanggung jawabannya, dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya hal yang ideal. Nah, jadi kesimpulannya sih, menurut saya memungkinkan untuk membuat model pembiayaan yang lebih demokratis untuk mencapai demokrasi ekonomi. selesai. Terima kasih, Mas. Maaf ya, parahnya. Saya yakin banyak teman-teman yang mengernyitkan dahi lah, dan untuk memahami bahasan-bahasan tadi, baik itu bagi teman-teman yang sudah terbiasa di keorganisasian kooperasi, di model bisnis kooperasi, maupun apalagi yang belum pernah. Kenapa sih modal itu harus ada demokratisasinya? Kita kan demokrasi itu kan cuma dipertara pemilu. Apalagi kalau yang masih berpikir seperti itu, memang akan sangat susah untuk melihat konteks ini itu apa sebenarnya. Semoga tidak banyak yang seperti itu, tapi kalau misalnya memang ingin ada pertanyaan yang lebih mendasar lagi tentang ini benarnya kayak gimana teman-teman bisa menyiapkan menyiapkan nanti di akhir bahasan atau sudah mulai nyicil dari sekarang tulis di fungsi chat. Sepuluh menit berikut ini, kami ingin memberi kesempatan untuk teman-teman yang kemarin pas mendaftar ikut sesi ini menuliskan konsep atau ide atau model pembiayaan koperasi yang mereka punya. Kebetulan dari sekitar 80 pendaftar acara ini ada 5 orang yang menuliskan konsep atau modelnya dan 5 orang ini konsepnya akan saya perlihatkan ke teman-teman ada 5 orang Mas Ezrinal Mas Agung Setiawan Mas Geri Dika Mas Budi Cahyono dan Mas Darul saya memberi kesempatan untuk 1 2 atau semuanya bisa menjelaskan lebih detil tentang ide dia bagaimana model konsep dan apa tentang pembiayaan di bisnis koperasi mungkin. Dari teman-teman 5 teman ini sudah ada yang hadir di forum? Mas Agung sayangnya tadi saya sempat melihat ingin mengelaborasi lagi tentang konsep yang dimiliki biar kita forumnya demokratis tidak didominasi oleh Mas Bima saja. Belum? Tidak ada yang ingin menjelaskan lanjut tentang konsep yang ditulis di sini oleh masing-masing penulisnya? oke kalau emang enggak ada ini seperti acara-acara biasanya di lapak pasar ini forumnya lebih monolog tapi kita sudah menyiapkan yang emang sudah kita minta tolong untuk bisa melakukan tanggapan atas konsep yang tadi disampaikan oleh Mas Bima Lufdika di sini sudah ada Bu Evi beliau adalah kepala laboratorium ilmu ekonomi fakultas ekonomika dan bisnis Universitas Gajah Mada yang emang kami sediakan untuk bisa memberi tanggapan terhadap konsep model pembiayaan tadi mungkin Ibu bisa menjelaskan tentang tanggapannya dalam 15 atau mungkin 20 menit masih memungkinkan silahkan Ibu oke terima kasih Mas Tawed apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas selamat sore teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama terima kasih atas kesempatannya terus terang saya apa gembira ketemu dengan forum ini saya tidak menyangka ini adalah forum anak-anak muda yang luar biasa yang ternyata menggali kembali tentang koperasi nah koperasi sendiri kan kalau di dalam ekonomi Indonesia itu dulunya digadang-gadang sebagai sokoguru begitu ya tetapi kemudian di dalam perkembangannya itu tidak banyak koperasi yang kemudian menjadi maju bahkan kemudian kalah dengan koperasi-koperasi di negara-negara maju yang konon ekonominya sering disebut kapitalis jadi saya yang pertama itu ingin mengomentari dulu tentang koperasi baru kemudian kependayaan mohon maaf saya tidak membuat slide paparan tapi saya akan coba sampaikan secara lisan dan senang sekali disini juga ada Mas Andika Mas Andika ini tetangga saya saya di saya di apa punya warung di sayegan Mas Andika di minggir ya Mas halo Mas jadi ternyata dunia sempit ya ketemu lagi ketemu lagi Mas Bima ini kayaknya dari magelang adik kelas SMA saya sepertinya nah baik tadi tentang koperasi jadi saya sedikit cerita jadi dulu sebelum saya mengajar di FEPUGM sebenarnya saya pernah menjadi staf pengajar di FEUI nah mata kuliah pertama yang ditugaskan ke saya itu adalah ekonomi koperasi jadi sekitar tahun berapa ya 2003 yang lalu nah kemudian setelah itu itu pun saat itu ditugasi untuk mata kuliah tersebut karena memang peminatnya tidak banyak jadi jarang sekali dosen yang kemudian mau mengajar mata kuliah tersebut karena ya gitu wah ini tuh sesuatu yang kuno dan gak ngerti ini nanti melihat ukuran kemajuannya seperti apa karena yang seringkali muncul koperasi itu dibentuk karena penugasan karena sebenarnya kalau dari sisi filosofisnya koperasi itu kan muncul sebagai upaya untuk self-help gitu ya tetapi kemudian melalui mutual help jadi kalau dari sejarahnya koperasi itu muncul dulunya adalah di Rohdil jadi ini pada masa coba sekalian mengingat-ingat materi dulu itu ya jadi pada masa revolusi industri jadi pada saat revolusi industri itu buruh itu merasa mereka harus bersaing dengan mesin jadi supaya mereka itu kemudian tidak digantikan oleh mesin mereka harus bekerja keras mereka kemudian ya mau tidak mau harus memenuhi jam kerja yang ada nah sehingga itu kemudian membuat urusan-urusan domestik di rumah tangga itu kemudian tersisihkan nah sehingga itu menjadi masalah bersama jadi kaum buruh ini kemudian ya saling curhat gitu ya mungkin pada saat itu wah kalau seperti ini kita akan kesulitan untuk mendapatkan berbagai bahan kebutuhan rumah tangga kita kalau saya harus bekerja terus-menerus di pabrik nah sehingga kemudian mereka itu membentuk kumpulan nah kumpulan itu upayanya adalah di awal itu untuk memenuhi kebutuhan bersama tadi jadi mereka belanja bersama-sama kemudian melalui perkumpulan tadi yang itu kemudian menjadi cikal bakal koperasi jadi teman-teman kalau kemudian membaca sejarah koperasi pasti disebutkan bahwa koperasi pertama di dunia itu adalah koperasi rotil nah itu adalah koperasi dari kaum buruh tadi jadi dengan kemudian belanja bersama mereka bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tadi sehingga alokasi waktunya ya memungkinkan untuk kemudian tetap bekerja nah ternyata dari situ mereka memanfaat merasakan manfaat dari adanya perkumpulan tadi sehingga kemudian terus dikembangkan sampai akhirnya menjadi semacam koperasi nah sehingga di sini menjadi semacam apa ya gambaran bahwa ketika kita itu kemudian bersama-sama memasukkan diri kita itu ke dalam suatu koperasi begitu ya itu harus didasari bahwa kita itu ingin mencapai tujuan bersama nah kalau itu tidak ada ya memang kemudian nantinya akan ada yang aktif akan ada yang enggak gitu ya nah seperti tadi mas Bima sudah cerita pengen coba-coba untuk menjadi anggota di berbagai koperasi nah ternyata kan seperti itu ya jadi kemudian mungkin yang yang aktif hanya beberapa dan pengurusnya misalnya juga tadi uang saya itu belum bayar simpanan kok ya enggak ditageh nah hal-hal seperti itu jadi memang tadi semangatnya adalah self-help dengan cara mutual help jadi menolong diri sendiri tapi kemudian dilakukan secara bersama-sama nah sehingga kemudian yang kedua koperasi itu sesungguhnya merupakan kumpulan orang jadi bukan merupakan kumpulan modal modal memang dibutuhkan tetapi tadi yang kemudian menjadi roh utamanya itu adalah kumpulan orang nah ini kalau saya melihat dari beberapa komunitas di Jogja itu sebenarnya sudah memiliki semangat tersebut ya jadi saya itu pindah ke Jogja sekitar tahun 2012 nah tahun 2012 itu saya mencoba mencari teman-teman baru di Jogja karena 12 tahun saya beraktifitas di Depok Jakarta nah kemudian sudah apa namanya putus dengan teman-teman lama gitu ya nah sehingga kemudian mulai mencari komunitas-komunitas baru di Jogja nah alhamdulillah ketemunya itu adalah komunitas-komunitas yang tadi yang apa namanya mengutamakan gotong royong untuk kemudian mengatasi masalah bersama jadi dulu ketemu mas Andika itu ya sejak di pasar kemisan kemudian di beberapa pasar komunitas ya dan sebagainya jadi memang yang seperti ini banyak sekali di Jogja nah sehingga sebenarnya itu juga bisa menjadi modal bahwa gerakan-gerakan komunitas di Jogja itu memang merupakan gerakan-gerakan atau kumpulan-kumpulan orang yang tidak tidak selalu bahwa modal besar itu sangat dibutuhkan nah dengan menjadi tadi membuat perkumpulan kooperasi maka sebenarnya juga harus ada kesepakatan ya bahwa semua anggota itu menyepakati secara bersama-sama untuk memikul tanggung jawab jadi itu yang kemudian menjadi rohnya kooperasi nah kooperasi sendiri itu sebenarnya kalau dari sisi organisasi itu hanya merupakan salah satu bentuk kerjasama di dalam ekonomi jadi kita bisa ketemu juga bentuk-bentuk yang lain termasuk misalnya perusahaan-perusahaan tadi nah kemudian setelah itu apa yang akan dilakukan oleh kooperasi nah kooperasi biasanya kemudian juga akan memiliki usaha gitu ya dan usaha ini merupakan usaha yang sudah disepakati seluruh anggota nah sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Pima ketika akan menjalankan suatu usaha maka kemudian membutuhkan modal tadi nah kalau dalam berbagai aturan perundang-undangan atau kemudian best practice dari kooperasi-kooperasi yang ada di seluruh dunia memang kemudian modal yang ideal sama seperti Mas Pima tadi bilang itu berasal dari anggotanya karena ya tadi bahwa kooperasi itu adalah kumpulan dari orang-orang yang kemudian mereka menyepakati apa yang akan dilakukan ya kemudian tadi ada simpanan pokok simpanan wajib nah itu adalah merupakan modal utama gerakan kooperasi jadi itu sering disebut sebagai modal sendiri jadi meskipun tadi kalau di dalam pencatatan laporan keuangan mungkin mungkin karena namanya adalah simpanan jadi ada isu teknis di situ tetapi sesungguhnya itu adalah bagian dari modal sendiri nah kemudian selain dari modal sendiri sebenarnya kooperasi juga punya peluang ya untuk memanfaatkan berbagai modal yang ada di luar kooperasi itu tetapi sekali lagi bahwa ketika itu akan dilakukan maka itu harus sudah merupakan kesepakatan dari para anggotanya dan modal dari luar tadi itu kalau di dalam apa rule of thumbnya gitu ya hanya boleh gitu kalau bisa dikatakan boleh hanya boleh dilakukan ketika itu memang untuk pengembangan usaha nah di luar itu apa mesti hati-hati ya jadi karena untuk pengembangan usaha seperti tadi yang diilustrasikan oleh Mas Mima maka ada beberapa potensi yang bisa dimanfaatkan nah tadi Mas Mima sudah menjelaskan ada beberapa sumber yang bisa dimanfaatkan nah mungkin saya hanya mengulang saja termasuk di dalamnya misalnya memanfaatkan juga apa kooperasi yang lain dalam hal ini adalah kooperasi simpan pinjam sebenarnya itu juga bisa menjadi sumber pembiayaan bagi kooperasi nah kemudian tadi ada modal ventura ada bank ya kemudian ada anjak piutang obligasi dan sebagainya dan itu sebenarnya merupakan alternatif bagi pembiayaan kooperasi jadi itu bisa bisa dilakukan nah tetapi memang kalau apa ya saya sendiri meskipun saya itu belajar ilmu ekonomi dari sejak S1 ya tetapi kalau untuk diri saya pribadi itu memang apa seseorang yang risk averse jadi saya itu takut sekali untuk berhutang jadi sampai saat ini terus terang saya untuk kebutuhan apa namanya konsumsi misalnya saya tidak tidak pernah berhutang kalaupun itu menggunakan kartu kredit itu adalah sebagai untuk memudahkan saja jadi besoknya itu langsung sudah saya transfer ke kartu itu karena saya takut untuk berhutang karena rasanya itu seperti dikejar-kejar jadi pernah suatu ketika saya itu lupa nah begitu ada peringatan itu aduh saya itu rasanya tidak enak sekali nah kemudian kalau berkaitan dengan usaha kebetulan saya juga menjalankan usaha kecil-kecilan nah ini mudah-mudahan nanti teman-teman kalau setelah pandemi bisa ngumpul juga tetangganya murah kabi juga jadi ada warung kopi bumbung nah itu juga kami tidak menggunakan modal dari luar jadi ya sebisa sebisanya saja jadi memang kemudian untuk perkembangan bisnisnya mungkin tidak cepat begitu ya tetapi yang kemudian membuat kami ayem gitu nah itu semua digunakan modal sendiri jadi alon-alon tapi kemudian menggunakan modal sendiri tapi bukan berarti ini saya melarang teman-teman melakukan hutang usaha begitu tidak ya tetapi itu kalau dari dari sisi pribadi saya seperti itu jadi memang tadi kemudian ada berbagai jenis pembiayaan yang dijelaskan oleh Mas Bima nah mengenai pembiayaan yang terakhir disampaikan tadi itu memang seharusnya itu disampaikan pada anggota kooperasi jadi anggota kooperasi itu tetap merupakan sumber daya utama untuk kemudian mengembangkan kooperasi karena kalau kita itu misalnya mengambil yang dari luar maka yang dari luar itu kalau dalam apa ya bisa dikatakan itu adalah sesuatu ya yang exogen gitu ya sesuatu yang memang di luar kendali kita jadi sebisa mungkin itu gunakan dulu sumber daya yang ada di internal kita nah mungkin sekian dulu Mas Tohid Mas Bima dan teman-teman mungkin nanti bisa disambung dengan diskusi terima kasih sebelumnya kesimpulan sederhananya dari beberapa model yang tadi dipaparkan oleh Mas Bima hal itu emang sangat memungkinkan dilakukan di koperasi ya Bu kebetulan juga Bima mencapai konsep-konsep pemodalan pembiayaan tadi itu juga beberapa sudah diuji cobakan saya ingin memberi kesempatan ke teman-teman yang sedang melakoni uji coba tadi disini kebetulan ada Mas Bima Mas Bima bisa menyalakan suara dan videonya kebetulan dia juga bertanya mungkin sekaligus ini bisa jadi forum untuk membacakan pertanyaannya yang agak essentialis ini Mas Bima ini terlibat sebagai tim di lapak 29 yang sebagai bagian dari unit bisnisnya Kooperasi Edukarian Negeri Lestari mungkin Mas Bima bisa menceritakan bagaimana bentuk prakteknya sederhananya dari model pembiayaan tadi mungkin Mas Bima bisa menjelaskan lebih dahulu sambil mungkin kalau misalnya memang masih mau ditanyakan silahkan untuk ditanyakan Halo nama saya Bima Halo Mas Bima Terima kasih Mas Tawid ini pertanyaan saya ada dua saya lewat chat tadi tapi benar sih saya tetap mau pertanyaannya saya ingin mendapat tanggapan aja dari Bima dan teman-teman mungkin kayak pandangannya seperti apa tentang pembiayaan demokratis ini pembiayaan yang demokratis saya sendiri pun dalam percobaannya masih seperti yang tadi Bima katakan sangat eksperimental kami pun belum tahu akan seperti apa modelnya idealnya seharusnya berjalan kami mencoba ini seperti akan hanya membuktikan rasa penasaran kami gitu kan pertama kali saya dengar bentuk ini dari kakaknya Bima malah dari Sena waktu itu saya masih di Kosakti kemudian dicerita tentang model ini dan kita coba untuk eksperimentasinya di yang bagian SBR tadi saving bone retail semacam sukuk lah demikian itu bersamaan dengan proyek yang didapatkan oleh Meridian dimana Meridian sudah mendapatkan kepastian untuk pelaksanaan proyek tapi kemudian untuk proyek tersebut harus ada model pelaksanaannya dimana biasanya kalau misalnya proyek-proyek waktu itu kebetulan saya lupa sama lembaganya apa kalau saya gak salah sama BPOM ya sama BPOM pembuatan sistem dan ya bener BPOM ya BPOM terus pencairan itu akan dilaksanakan setelah proyeknya selesai gitu tapi sudah ada surat tugasnya gitu nah surat tugas tersebut lah yang kita jadikan jaminan kepada teman-teman di Pasakti untuk permodalan kamu butuh modal sebesar apa kemudian nanti pembayarannya sistemnya seperti apa sistem skema permodalannya akan disebar ke bentuk kupon yang kuponnya dijual seharga berapa setiap kupon tersebut obligasi tersebut yang dicetaknya diterbitkannya oleh Kosakti sendiri nah itu pertama kali kita coba untuk yang SBR dan akhirnya detailnya ada dokumentasinya kalau nggak salah lagi ya ada laporannya juga untuk pelaksanaannya nah kalau yang RBF ini sebenarnya benar saya sekarang ada di lapak 29 salah satu yang menggunakan model tersebut tapi sebelumnya saya juga pernah menguji coba tapi gagal apa namanya pengajuannya bentuk RBF itu untuk Kosakti sebagai sebuah kooperasi dimana kooperasi Kosakti sendiri memiliki beberapa unit-unit usaha yang ketika digabungkan akan membentuk sebuah portfolio usaha secara gabungan demikian nah itu saya ajukan untuk pembiayaan tapi kemudian gagal karena dirasa terlalu eksperimental gitu modelnya kayaknya kok ini apa sih apa ya kayak kok ini kayak saya nggak pernah lihat model kayak gini mana ada usaha kayak gini mana ada perhitungannya seperti ini itu aneh sekali menurut menurut waktu itu saya di salah satu kooperasi simpan binjam juga yang kita ajak dialog lebih diceritakan yang di lapak 29 nah ini menariknya baru saya ceritain ke yang lapak 29 lapak 29 sendiri awalnya tidak ingin menggunakan model tersebut gitu jadi lapak 29 awalnya adalah proyek untuk masing-masing anggota di KENES juga agar bisa melakukan kegiatan produktif menggunakan aset yang dimiliki oleh KENES tapi kemudian kami mengajukan permodalnya tidak menggunakan RBF di awalnya hingga kemudian BIMA mengingatkan ada model tersebut gitu baru kita baru kita coba untuk pengajuannya nah disitu kami mengajukannya total modelnya 29 juta dengan pengembaliannya itu dua kali lipat dari permodalan dalam jangka waktu proyeksi pengembaliannya dua tahun itu hanya proyeksi dengan cara pengembalian berupa 11% dari 11% bagi hasil dari pendapatan jadi revenue based makanya disebut revenue based jadi tiap bulan kita akan memberikan ke pemodal sebesar 11% itu cukup besar sih sebenarnya ambisius sekali 9% dari total pendapatan kepada pemodal yang nanti kemudian akan berhenti setelah apa ya ibaratnya mengembalikan ke pemodal sejumlah dua kali jumlah modal yang diberikan yaitu kalau dua kali 29% yaitu 58 juta nah kalau misalnya dari yang dijelaskan mas Bima tadi bahasanya sebenarnya sesimpel saya membeli lagi si ekuitas yang sudah diberikan haknya kepada si modal dan hak untuk membeli tersebut eksklusif hanya boleh dilakukan oleh si unit sehingga ketika ternyata lebih lambat dari proyeksi gitu ya oh ternyata untuk mencapai 58 juta butuh 4 tahun ya itu yang harus didapatkan gitu atau mungkin di dalam surat kerjasamanya ada ada semacam apa namanya tuh kayak denda lah gitu atau misalnya lebih cepat lebih cepat pun kita bisa membuat agreement baru lagi kepada pemodal untuk pengembangan usaha menurutku itu sangat memberikan keluasaan lah kepada si pemodal juga kepada si pelaku usaha si modal RBS gitu oke dan ini lapak 21 bulan mulai bulan Oktober ya dimulainya bulan 14 September 14 September mulai buka tapi dimulai uji cobanya itu dari tanggal 1 September sebenarnya tapi terhitungnya dari 14 September terhitungnya dari 14 September jadi untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut bagaimana model itu bisa dikembangkan dan dilakukan dipraktekan bisa datang ke lantai 2 pasar kerangan pojok timur santai 2 nah dari pertanyaan Mas Bimo ada yang ingin ditanggapi oleh Mas Bima kah tentang bagaimana prinsip demokrasi itu kemudian bisa disebut pembiayaan apakah perlu melihat siapa yang membiayai kah atau juga ini ada ada apa namanya bagaimana bagaimana pengendaliannya seperti itu mungkin dari dari Mas Bima ada tanggapan untuk Mas Bimo kalau dari saya mungkin ini mari first apa ya Mas Bimo mencoba mendalami lagi terkait judulnya ke arah kenapa si pembiayaan ini apa bisa disebut demokratis apakah dilihat dari si yang akan memberi pembiayaannya atau dari mananya seperti itu sebenarnya ini tadi saya highlight di kenapa bisa lebih demokratis karena satu di perbedaan yang saya blok merah itu tadi yang ketika bentuknya kita mengajukan modal akhirnya pemodalnya bisa mengambil keputusan atau kalau bentuknya pinjaman ya kita harus punya jaminan terlebih dahulu yang bisa di provide oleh pembiayaan keuangan konvensional itu ya surat utangnya berubah perlu surat tanda kepemilikan yaitu kendaraan atau tanah atau bangunan sebenarnya lebih ke situ dan diperdalam lagi di yang saya sampaikan perbedaan utamanya si sukup atau obligasi ini dengan UTANG konvensional dan saya perdalam lagi juga yang di RPF dengan perbedaannya dengan modal konvensional nah sebenarnya penjelasan lebih dalamnya itu membahas mereverse ke itu kalau menurut saya kalau ngomongin tentang siapa yang memberi dana menurutku itu kembali lagi di nilai pelaksanaan usahanya maksudnya bisa jadi pelaksanaan usahanya gak mau terima pembiayaan dari industri tertentu pelaku perusahaan industri tertentu atau dari pemerintah atau dari CSR itu sebenarnya menurut saya sih kembali lagi dari nilai perusahaan yang mengajukan pendanaan tapi kalau menggarisbawahi si demokratis itu tadi menurut saya adalah penjelasan saya menghighlight ketidakdemokratisannya itu diam saya jelaskan melalui pembandingnya antara penjaman konvensional dengan yang saya usulkan dan modern konvensional dengan yang saya usulkan penampi kayak gitu oke kemudian ini juga ada pertanyaan tentang bagaimana hitungan RBF dari Mas Andika Mahardika kebetulan Mas Andika ini salah satu individu yang terlibat di inisiasi warung Murakabi di Minggir juga pertanyaan hampir mirip ini disampaikan oleh Mas Agung Setiawan Mas Agung Setiawan ini juga yang sepertinya tadi yang membuat tulisan ingin memberi pemaparan tentang model tentang model pembiayaan koperasi inovasinya bisa apa saja saya ingin memberi waktu untuk Mas Andika dan Mas Agung mungkin Mas Agung duluan tentang pertanyaan dia bisa disampaikan lagi ke Mas Bima nanti Mas Andika juga bisa disampaikan lagi silahkan Mas Agung Mas Agung Setiawan Mas Agung Setiawan cuma mau nulis saja nih suara saya masuk gak ya oke sudah masuk Mas selamat oh iya iya aku ini apa namanya tadi tertalik dengan RBF RBF ini juga kan aku dapet apa namanya insect ini kan sebenarnya udah lama juga cuma emang belum melihat real apa namanya pelaksanaannya aja terus ini aku jadi penasaran sama ini apa namanya itu kan 1,3 sampai 5 kali ya range-nya nah tapi dari sisi tawar-menawar angkanya itu itu gimana ya bergening positionnya apakah yang punya usahanya yang nge-fixin apa namanya angka kalinya atau yang memberikan dananya yang memfixasikan angkanya kan kalau misalnya aku pribadi punya pandangan kayaknya itu kan negosiasi tapi biasanya kalau negosiasi biasanya yang punya bergen lebih tinggi yang bisa menentukan kira-kira kalau model kayak begini dengan kooperasi bergen positionnya nanti seperti apa ya oke mungkin mas Andika juga bisa menyampaikan pertanyaan mas Andika halo halo saya sekalian mengenalkan tadi yang ada di fotonya mas saya ada di depannya ini nanti bisa di follow app Murakabi Minggir memang masih dibatasi kunjungan offline-nya karena kami menghormati para tetua dan sesepuh di dusun ini yang ketakutan dalam tanda kutip ketika kedatangan orang-orang asing jadi kami menghormati mereka untuk tidak terlalu banyak beri matamu gitu sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh si mas Agung pertanyaan kurang lebih sama hitungan 1,3-5% seperti apa termasuk yang kedua sebetulnya kalau yang di warung Murakabi Minggir kan tentu saja saya disini sebagai salah satu dari individu yang ada banyak individu lain dan juga inditas nanti keputusan RBF atau tidaknya saya tidak bisa memutuskan sendiri nanti bareng-bareng gitu nah itu sih kira-kira mas pertanyaannya terima kasih terima kasih mas Andika mungkin mas Bima bisa menanggapi tadi tentang bagaimana model penghitungan bagaimana skenario bisa muncul angka seperti itu mungkin dalam praktek ataupun dalam gambaran yang bisa disampaikan silahkan oke ya benar sekali anak-anak sedikit tadi yang di akhir mas Andika ngomongin tentang salah satu cara benar kata Bu Evi tadi sebenarnya yang semua ini tadi saya sampaikan itu hanya alternatif pembelian saja jadi dalam artian kayak yang tadi mas Andika bilang bisa jadi Murakabi Minggir kita nanti cari model model lain juga sangat memungkinkan ini hanya alternatif pembiayaan saja pilihan-pilihan pembiayaan saja nah kalau ngomongin tentang tadi nilai-nilai 1,3 sampai 5 kali itu tadi dan bagaimana daya tawarnya berdainingnya itu seperti apa dan cara menentukan angkanya kayak gimana nah sebenarnya angka 1,3 sampai 5 kali ini itu saya rangkum dari beberapa sumber ya contohnya ada dari IPO.hub apa-apa ya terus ada flats.co itu tadi ada ioo.co dan ada beberapa sumber-sumber lain yang membahas tentang bahkan lighter capital itu tadi juga saya mencoba merangkum dan range yang mereka sampaikan itu berbagai macam dan yang bisa menjadi semestanya itu 1,3 sampai 5 kali gitu walaupun sebenarnya apa ya kalau imajinasi saya sih mungkin 2 kali atau 1,5 atau 3 kali itu angka-angka yang bisa dipilih yang menurut saya sih bisa menjadi rule of thumb menurut saya 1,3 2 atau 3 kali itu menurut saya bisa bisa nah itu menentukannya enaknya dari mana saya dulu pernah menghitung dalam artian gini pada waktu yang tadi mas Bimo ceritakan juga tentang ketika saya dan Mujo pernah berpengalaman buat ngajukin RBF tapi yang diajuin itu kosakti ke salah satu koperasi simpat bijam lain kami menghitungnya itu 2 kali apa namanya kayak dana yang akan kita kembalikan itu 2 kali dan perjanjiannya itu dari proyeksi yang kita susun itu 6 tahun akan kembali nah kalau itu 100% pengembaliannya dalam artian kita ngasih 100 juta kita dapat 100 juta kita ngembalikan 200 juta berarti kan si pembeli modal pembeli modal ini kan dapat 100% dengan cara singkat kalau 100% itu dibagi 6 6 tahun itu 16,6% jadi returnnya si pemberi dana ketika kita ketika 2 kali pengembaliannya dan kita berhasil mengembalikan dalam tempo waktu 6 tahun itu tuh kita returnnya untuk si ROI nya untuk si pembeli itu 16,6% kayak 100 dibagi 6 nah walaupun itu belum ngomongin apa ya value of money nya ya maksudnya belum ngomongin inflasi dan lain sebagainya ini hanya pendekatan aja pendekatan aja nah menurut saya sih 16,6% itu cukup menarik untuk pemberi dana ketika kita dapat memberikan proyeksi kita dapat mengembalikan uangnya dalam tempo waktu 6 tahun dan kita bisa mengembalikannya 2 kali lipat itu setara 16,6% per tahun returnnya itu menurut saya cukup menarik untuk ke pemberi dana kayak misalnya bisa dibandingkan kan dengan misalnya ya deposito atau pinjaman lain yang ada di B2B lending atau banyak sebenarnya beberapa hal yang kayak misalnya maxi saver yang ada di denius misalnya nah itu bisa kita bandingkan lewat situ sebenarnya nah padahal ada kemungkinan juga si RPEF ini bisa dibayar lebih cepat berarti lebih menguntungkan juga untuk si pemberi dana atau investor dan lebih menguntungkan juga ketika dibayar lebih cepat kepada yang menerima dana karena dia sudah bebas dia bisa mengontrol seluruhnya usahanya kayak gitu jadi sebenarnya titik utamanya sih emang diproyeksi bisnisnya bagaimana bisa memperlihatkan revenue yang akan didapat berapa dan itu bisa mengembalikan seberapa cepat atau seberapa lama dengan berapa presentase nah kalau untuk perkara angka presentasenya yang saya kumpulkan itu emang rata-rata 1 sampai 9 persen revenue yang 29 ini mencoba outliers lah mencoba di luar rule of thumb dia nyoba 11 persen mungkin enggak kayak gitu menurut saya enggak apa-apa enggak masalah eksperimentasi nah kalau saya sih melihat angkanya ya mungkin 2 sampai 5 persen itu angka yang cukup asik sih mungkin kalau 2 persen ya akhirnya akan cukup lama mungkin kalau 5 persen itu angka yang cukup pas lah bahkan bisa juga sih kita modifikasi dengan oke lah perjanjian pertama 2 tahun setelah 2 tahun kita evaluasi kira-kira mau nambah presentase apa revenue yang dibagikan enggak itu juga sebenarnya bisa-bisa aja tapi jumlahnya tetap sama seperti disepakati awal mau berapa kali sebenarnya bisa-bisa aja kan tergantung kesepakatan tadi jadi kurang lebih itu kalau secara teknisnya jadi berdasarkan semangat kesepakatan ya karena umumnya di di sistem yang terjadi semuanya emang sudah kayak lebih jelas gitu ya hitung-hitungan hitung-hitungan bunga pinjaman berapa bunga bunga apa namanya deposito berapa gitu itu sangat matematis dan kan kalau di kooperasi bisa jadi ada hal-hal yang tidak matematis matematis banget kita bisa ngomongin di kooperasi ada prinsip gotong-royong kita di kooperasi ada prinsip setaraan mungkin itu yang bisa yang bisa disampaikan jadi ada roso yang dipakai dalam menghitung prosentase prosentase tadi jadi tidak tidak melulu matematis mungkin semacam itu dari yang bisa terjadi kemudian boleh merespon sedikit mas oh silahkan jadi tadi mengomentari tentang bergening tadi ya jadi salah satu yang kemudian kenapa sih penting anggota itu dilibatkan ya karena kemudian anggota juga akan berkepentingan dengan kemajuan kooperasi jadi perlelehan pembiayaan tadi itu yang pertama itu yang memang dari anggotanya dulu jadi konsep pembiayaan pembiayaan tadi itu kemudian ditawarkan ke anggota nah kalau anggota biasanya kan mereka juga akan karena ini adalah usaha bersama gitu ya mereka juga akan lebih tadi seperti yang mas Tauhid bilang karena kemudian disitu ada gotong-royong kita punya tujuan bersama untuk kemudian mencapai kesejahteraan bersama maka nilai yang ditawarkan itu biasanya proses bergeningnya itu akan lebih mudah daripada kemudian kita mencari investor yang kemudian mau membiayai tadi dari dari luar nah kemudian disini juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan lembaga penjamin simpanan kooperasi jadi ini apa ya kooperasi itu kan memang diamanahkan oleh berbagai aturan perundang-undangan dan turunannya begitu ya karena dulunya diharapkan merupakan sokoguru sehingga itu juga diperlakukan berbeda dan ini mungkin juga yang menjadi salah satu mungkin bisa dibilang kenapa kooperasi itu tidak bisa maju begitu ya karena itu akhirnya melekat pada urusan pemerintah jadi kalau berdasarkan saya lupa ya turunan dari undang-undang kooperasi kemudian ada peraturan menteri kooperasi mengenai pengawas kooperasi itu merupakan lembaga-lembaga pemerintah jadi yang di atas sendiri itu adalah deputi pengawas jadi ada deputi pengawasan kooperasi yang itu di bawah menteri nah kemudian setelah itu diturunkan itu ada kalau di level provinsi itu melekat pada gubernur kemudian kalau di level kabupaten kota itu melekat pada bupati dan wali kota nah kemudian dengan apa suara dari saya dengan wawonang tadi kemudian para kepala daerah itu boleh menetapkan badan pengawas atau semacam apa ya ada anggota kelompok pengawas jadi kalau dari sisi aturan perundang-undangannya memang seperti itu jadi tidak seperti misalnya bank ataupun lembaga keuangan non-bank jadi memang berbeda tambahin sedikit itu mas tohit jadi kalau tadi ini kalau Gus membahas tentang pertanyaan dari mas atau mbak Gus Lansyah tadi ini eh mas ya ini sepertinya tentang kemungkinan ada semacam LPSK itu sangat mungkin enggak dibikin mungkin Bu Evi dulu yang bisa nanggap nah ini tergantung nanti bagaimana kementerian kooperasi itu merespon ini jadi kalau misalnya itu menjadi masalah yang masif seperti misalnya apa utang bank yang enggak bisa terbayarkan nah mungkin nanti baru itu menjadi perhatian tetapi kalau dari sisi aturan perundang-undangan kemudian ya yang diamanahkan itu memang melekat pada pemerintah pemerintah mulai dari pemerintah pusat kemudian pemerintah provinsi kabupaten dan kota jadi kalau untuk kabupaten dan kota nanti ya akan ada di dinas kooperasi dari UKM kalau dari Mas Bima lembaga semacam ini perlu enggak kira-kira LPSK kita melihat tadi di RPS maupun di beberapa alternatif untuk yang lain tadi itu kan menyasar memprioritaskan anggota kooperasi internal kira-kira kayak gini perlu ada LPSK atau harusnya model yang terjadi seperti apa mungkin Mas Bima bisa menjelaskan lagi kalau nambahin dari saya setuju banget dengan yang tadi disampaikan di awal bahkan bahwa pembiayaan yang tadi diceritakan itu diutamakan atau bisa disampaikan ke anggotanya dan yang ditawarkan dulu ke anggotanya dan itu juga yang terjadi di dua contoh yang saya sampaikan tadi di Kosakti ketika membiayai unit usaha otonomnya Meridian itu tadi ditawarkan ke anggota Kosakti itu dulu dan akhirnya juga terkumpul begitu juga di KEN 8 yang membiayai lapak 29 itu juga anggota kooperasi KEN 8 sehingga emang pada kenyataannya emang dua contoh yang ada pun mengutamakan anggota kooperasi disitu saya juga menimajinasikan emang itu yang ideal tapi kalau tentang lembaga penjamin simpanan aku sebenarnya kurang banyak belajar disitu yang aku pahami lembaga penjamin simpanan lebih ke menjamin model-model kooperasi simpan pinjam sepahamanku sepahamanku kayak gitu jadi seingatku dulu saya pernah bareng-bareng pada waktu eksperimentasi di Kosakti dengan bareng Mas Mubo juga seingatku kita di Kosakti saya dan Mas Mubo pernah di Kosakti bareng-bareng itu pernah mencoba mengajukan apa namanya permodalan ke LPS juga kayak gimana aku akan sedikit lupa tapi intinya kalau yang LPS itu saya seingat saya itu itu menjamin ke model-model bentuk-bentuk kooperasi yang simpan pinjam setahun berarti emang pertanyaan tentang lembaga penjamin simpan pinjam perlu lembaga penjamin simpan kooperasi itu pula atau enggak ini emang lebih ke skema kooperasi simpan pinjam padahal disini ada banyak macam jenis kooperasi ini bukan model pinjaman ini model pembiayaan skema yang berlaku lebih ke skema investasi pun di bisnis yang as usual skema penjaminan investasi tidak ada investasi emang juga ada mengandung risiko juga saya boleh nambahin oke silahkan mas maaf ini agak keluar topik menurut saya terkait lembaga penjamin ini tapi karena terkait pembiayaan menurut saya jadi masuk akal untuk dibahas dan saya setuju waktu itu sempat kepikiran saya pengen nanggepin mungkin dari chatnya Mbak Hera juga pernah jadi tim pengkaji apakah ibaratnya lembaga penjamin ini penting atau tidak kalau di bagian kooperasi dimana sebenarnya kalau di kooperasi sendiri ranah pengawasannya bukan dari OJK tapi semua lembaga penjamin itu kebanyakan di tanggung jawabnya langsung ke OJK otoritas jasa keuangan kemudian langsung ke BI atau ke MNKU tapi kalau di kooperasi sendiri karena memang otonom jadi akhirnya lembaga-lembaga tersebut diputuskan oleh kementerian atau dari kooperasi-kooperasi sekunder apakah akan dibuat sebuah bentuk penjaminan pembiayaan atau tidak tidak hanya dalam bentuk pembiayaan yang simpan pinjam saja tapi juga proyek karena di lembaga yang melakukan bisnis simpan pinjam pun sebenarnya modalnya kan kebanyakan bukan dari model mereka tapi dari model anggota yang ketika si kooperasinya tidak berjalan dengan baik maka dibutuhkan penjaminan juga nah di satu sisi kalau di bisnis as usual yang konvensionalnya di pembiayaan pun ada lembaga penjamin contohnya lembaga penjamin kegiatan proyek misalnya saya lupa namanya apa tapi ada dua yang milik BUMN dan dua-duanya saling bersaing saya lupa dan itu sempat menjaring juga ranah KSP gitu untuk dijamin gimana kamu mau saya jadiin klien untuk penjaminan atau tidak gitu kan dan memang si apa namanya simpan penjamin ini jadi kayak ibaratnya kan harus bayar preminya untuk penjaminan si keuangannya itu sendiri akhirnya jadi yang tadinya non-fractional jadi fractional reserve banking gitu oh iya ini benar jam rindo dan as rindo terima kasih Mbak Hira nah dua-duanya ini waktu itu sempat datang juga ke beberapa pertemuan dengan Kemenkop tapi akhirnya keputusan dari kita adalah ibaratnya kayak itu tuh urusan yang nanti karena urusan yang sekarang aja koperasinya dibikin bukan untuk berdaya bukan kayak bisnis lain bisnis lain itu dibuat jadi beneran bisnis buat melaksanakan bisnis nah koperasi yang sekarang dibuat itu buat nipu orang kalau misalnya tujuannya buat nipu orang terus ada penjaminnya ya ujungnya namanya merugikan penjamin lah kayak gitu kan ibaratnya kayak ini mah disengaja bikin biar ada bailout terus kayak gitu oke dibahas jadinya akhirnya ya akhirnya sih apa namanya penting untuk dibuat tapi saatnya mungkin sekarang tidak tepat itu kalau oke jadi emang perlu dilihat dari niat awal ya koperasinya itu dibikin karena emang ada prakteknya sebagian besar koperasi di Indonesia itu siman pinjam dan itu lebih ke ada ada banyak sinyalemen mereka itu bentuk-bentuk dari bentuk-bentuk legal dari apa namanya bang plecit gitu ya dari apa ya bahasa Indonesia bang-bang ipuan bergedok koperasi ya bang bang ilegal bergedok koperasi gitu kan itu yang menjadi seringkali hambatan ketika apa namanya mengajak ke warga masyarakat umum entah itu orang desa entah itu orang kota untuk untuk melakukan aktivitas berusaha bersama melalui skema koperasi gitu ya mungkin karena tadi sudah beberapa kali disebut Ibu Hera dan Ibu Hera juga disini menyampaikan beberapa pandangan dan pengalaman Ibu Hera di praktek berkoperasi mungkin Ibu Hera bisa memberi tanggapan lanjut atas apa namanya model pembiayaan inovasi pembiayaan di koperasi itu silahkan oke terima kasih Mas Tauhid saya tahun 2014 itu pernah jadi tim kajian KSP WSP di Indonesia itu ada tujuh bentuk bentuk KSP WSP yang bergerak dalam koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam ataupun koperasi yang khusus di simpan pinjam ide LPS ide lembaga pengawasan itu memang keluar ada itu karena kita nanya kan ke koperasi pada waktu itu lembaga pengawasan itu yang keluar tapi sayangnya itu tidak dikeluarkan oleh kementerian oleh oleh karena katanya itu bertentangan dengan apa dengan apa sih dengan tujuan dari penelitian ini jadi saya cukup kaget juga ketika yang keluar itu jadi diputi pengawasan di kementerian koperasi gitu karena yang ditemukan di lapangan itu hasil hasilnya adalah koperasi-koperasi akan membentuk lembaga mereka mau malah mereka mau membayar artinya membayar untuk diawasi seperti OJK bank juga bayar ke OJK mereka maunya yang seperti itu dan ini lembaga independen jadi isinya itu bisa praktisi bisa akademisi bisa mungkin perlakilan dari pemerintah dan gerakan koperasi tapi ternyata jadinya malah pengawasan di koperasi tapi sudah lah nah kemudian yang LPS ini mereka lebih setuju jika yang jadi itu adalah yang menyelenggerakan itu adalah induknya jadi induk koperasi-koperasi itu dia masih punya induk kemudian induknya lah yang akan membuat lembaga ini nah ini sebenarnya kan sudah terjadi kalau di kredit union itu kan lebih ke asuransi asuransi untuk pinjaman dan asuransi untuk anggota koperasinya tapi kalau di lembaga penjamin simpanannya sendiri sebaiknya yang mereka dari dari kajian ini sebaiknya adalah induknya yang melakukan itu kenapa karena itu murni dari koperasi dari individu maksudnya di koperasi-koperasi primer untuk mencegah adanya yang uang lain yang masuk karena saya pernah jadi ada satu induk koperasi di Jawa Timur ada uang masuk investasi sebesar 9 miliar yang akhirnya itu hilang entah kemana uangnya dari situ juga saya menyarankan kepada pemerintah untuk memeriksa atau memeriksa hatinya ada semacam kebijakan yang menyangkut money laundering karena uang itu dari pribadi jadi uang itu masuk ke koperasi itu juga jadi salah satu masalah juga di koperasi ketika dia dapat uang dari luar kemudian tadi bentuk-bentuk pembiayaan saya memang selalu menyarankan kepada koperasi itu untuk membiayai proyek anggotanya apakah nanti dia lewat koperasi atau antaranggota yang nanti koperasi jadi saksi gitu lah tapi kalau misalnya seperti yang dilakukan oleh kosakti kita mengumpulkan uangnya lewat kosakti dan disalurkan atau kita mempertemukan proyek dan anggota siapa yang membiayai tapi mereka langsung tidak lewat koperasi jadi tidak lewat neracanya koperasi gitu nah paling itu yang saya selalu sarankan kepada teman-teman di koperasi yang mau membiayai proyeknya itu mungkin Mas Tauhid terima kasih oke terima kasih Bu Hera boleh menambahkan sedikit Mas Tauhid silahkan Bu Efi jadi saya jadi ingat kalau berkaitan dengan KSP itu ya jadi memang untuk KSP KSP itu didorong mereka itu menjadi BMT nah kalau sudah menjadi BMT maka kemudian pengawasnya itu dari OJK jadi OJK punya otoritas untuk kemudian mengawasi dan dalam perkembangannya kalau untuk BMT kan apa namanya tidak masuk di dalam LPS gitu ya tapi mereka berinisiasi untuk membentuk semacam LPS jadi itu mungkin juga menjadi semacam alternatif ya jadi izin dari BMT sendiri itu ada dua jadi izin dia itu sebagai lembaga keuangan kemudian yang kedua adalah izin dia sebagai kooperasi jadi itu yang kemudian mendorong beberapa kooperasi simpan pinjam untuk kemudian berubah menjadi BMT nah kalau di Magelang itu salah satunya adalah BMT Karisma nah itu juga mereka punya izin sebagai kooperasi dan setiap nasabah itu juga menjadi anggota dari kooperasi tersebut oke itu alternatif-alternatif di model pembiayaan keuangan mungkin kalau di kooperasi juga ada prinsip tadi kita yang getong royong yang lebih ke menekankan semangat persaudaraan antar anggota termasuk juga antar kooperasi kalau dari daftar pertanyaan oh ini Mas Bimbo masih mencoba menanyakan kenapa pembiayaan harus demokratis mungkin ini mau dijawab Bima di forum ini atau nanti aja setelah bubar diskusi bubaran boleh boleh tapi lagi-lagi sebenarnya pendapat ya lagi-lagi pendapat aja pendapat saya juga dengan mengambil judul itu pendapat aja pendapat aja sih tadi sempat googling beberapa kayak demokratis demokratis bersifat demokratis eh demokratis kan berarti bersifat demokratis kan itu terus kalau kata kunci yang muncul tentang demokratis itu kan dari untuk dan oleh dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu bisa pendapatan demokratis kan bisa itu sudah paniknya oh dari untuk dan oleh ada lagi tadi saya cari juga demokratis itu bisa juga dimanai lebih ke bersifat mengutamakan persamaan hak kewajiban perlakuan bagi semua ada juga yang mendefinisikan demokratis itu berarti bersifat mengutamakan persamaan hak kewajiban dan perlakuan bagi semua nah menurut saya kenapa ini tadi bisa disebut pembiayaan yang demokratis karena memang bersifat mengutamakan persamaan hak kewajiban dan perlakuan bagi semua karena awalnya tidak bagi semua karena awalnya misalnya hutang kita butuh apa butuh butuh jaminan kolateral itu dulu untuk bisa dapat pembiayaan dalam bentuk hutang sedangkan kalau misalnya kita mau pembiayaan dalam bentuk modal ya kita harus merelakan suara kita untuk ada suara apa ya dari pemodal itu sendiri ketika sudut pandangnya memang private company berbeda dengan sudut pandang kooperasi ya yang memang apa namanya rbf ini non-voting equity kayak gitu jadi dengan model-model itu tadi itu memungkinkan untuk pembiayaan ini bisa diakses dan otonom independent walaupun sebenarnya ya si pemberi dana dia juga punya hak untuk dapat laporan akhirnya juga bisa memberi saran ikut mengawasi tapi keputusan itu dikembalikan lagi ke kooperasinya kayak gitu sehingga menurut saya demokratisasi di pembiayaan kenapa harus ada demokratisasi di pembiayaan agar punya kestaraan dalam mengakses pembiayaan yang tadi dan menurut saya sudah saya paparkan di atas tadi ketidak apa ya setaraannya itu yang tadi saya blok merah kurang lebih demikian oke saya juga teringat satu tulisan klasik terbit tahun 1931 itu ditulis oleh anak muda 29 tahun kebetulan namanya Soekarno ketika dia untuk pertama kalinya di dihadapkan ke pengadilan di Bandung dia menulis yang kemudian menjadi buku Indonesia mengubat disitu dia menulis membuat definisi tentang kapitalisme kapitalisme itu adalah sistem pergaulan yang menjauhkan produsen atau pekerja itu dari alat produksinya gitu jadi disitu pemodal dalam sistem kapitalisme yang sangat kapitalistik akan sepenuhnya menguasai alat produksinya sehingga orang yang bekerja disana tidak apa ya kemungkinan kemungkinannya kecil untuk bisa menguasai alat produksi dan menentukan nasib dirinya sendiri saya bisa mengkorelasikan semangat untuk kenapa pembiayaan itu harus demokratis supaya untuk orang bisa menentukan nasibnya sendiri atau bisa terlibat bersama-sama dalam sebuah testaraan untuk bergotong royong kita menolong diri sendiri dengan bersama-sama tadi yang disampaikan Bu Evie oke sekarang sudah jam 5 kita sudah 2 jam ada di forum ini dan saya masih membuka satu pertanyaan terakhir atau tanggapan terakhir sebelum saya ingin menyampaikan memberikan lagi ke Mas Bima untuk pernyataan terakhir sebelum kita menutup forum ini silahkan kalau misal masih ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan tidak hanya pertanyaan bisa tanggapan juga tidak ada oke kalau gitu kita sampaikan ke Mas Bima pernyataan terakhir dan mungkin Bu Evie juga untuk menutup acara ini apa yang ingin bisa disampaikan ke teman-teman yang disini sebelum kita menutup acara silahkan Mas Bima oke aku dulu ya nah semuanya lebih ke yang tadi pun saya paparkan itu sebenarnya hanya pilihan hanya pilihan model pembiayaan dari banyak sekian model pembiayaan dan pun itu utama pun itu mutasi banyak jawab akan di kalau saya sih lebih ke kecil bagian kecil dari diskusi yang harusnya lebih besar lagi jadi itu perkara pembiayaan itu hanya pilihan bahkan pembiayaan ini juga tidak dalam tanda putih tidak lebih penting dari pembahasan substansi kooperasi yang lebih dari itu ya maksudnya tidak hanya perkara kooperasi tidak hanya perkara simpan pinjam tidak hanya perkara konsumsi mungkin ada model-model baru seperti kooperasi pekerja kooperasi platform platform kooperatif yang juga sudah berkembang di dunia ini jadi mari kita lebih banyak diskusi tentang perkara kooperasi yang subtantif oke terima kasih ya pembiayaan itu cuma satu riak di kooperasi Bu Evi ingin menyampaikan pandangan terakhirnya oke terima kasih Mas Tauhed terima kasih juga kesempatan untuk belajar dengan teman-teman jadi saya tidak menyangka ini teman-teman muda yang ternyata masih punya passion terhadap kooperasi karena saya sendiri terus terang sejak kemudian setelah dari mata kuliah itu kan kemudian penugasannya yang lain lagi setelah itu saya tidak lagi mengikuti perkembangan kooperasi kenapa ya karena biasanya hidup segan mati tak mau gitu ya perkembangan kooperasi yang ada dan itu memprihatinkan nah dari sisi mata kuliah sendiri beberapa perguruan tinggi juga sudah mengubah posisi pembelajaran mengenai ekonomi kooperasi ini jadi kalau dulu itu merupakan mata kuliah wajib tetapi sekarang itu sebagian besar menempatkannya sebagai mata kuliah pilihan nah kenapa karena kemudian itu dengan alasan sudah diakomodir misalnya di sejarah pemikiran ekonomi sehingga mungkin untuk anak-anak muda milenial kalau tidak mendapatkan informasi tentang kooperasi itu dari luar mereka mencari informasi sendiri begitu ya akhirnya juga tidak mengerti kooperasi itu apa begitu dan mudah-mudahan kita semangat saya sendiri juga sekarang jadi semangat lagi untuk mulik tentang kooperasi apalagi kemudian ketemu dengan teman-teman yang punya semangat untuk memupuk gotong royong apalagi di masa pandemi kan mau tidak mau justru itu yang menjadi model utama kita bisa bertahan jadi saya masih ingat pada saat acara murakabi jadi murakabi itu bikin ibadah puisi satu hal yang pertama kali diungkapkan itu Pak Singgih yang nanti ke waktu itu bahwa gotong royong itu menyembuhkan nah itu yang mudah-mudahan jadi semangat teman-teman juga jadi di masa seperti ini ya memang gotong royong itu yang kemudian akan memberi semangat kita untuk sembuh jadi kalau saat ini kan yang daring misalnya kita gak pernah ketemu orang lain gitu ya nah itu kan terasa sekali yang biasanya ngumpul-ngumpul nah tetapi kemudian dengan berbagai gerakan tadi itu membuat kita semakin masih bersemangat ya jadi ketika kemarin saya juga ikut kegiatannya murakabi itu salah satunya untuk menjaga api semangat saya karena ya setelah dari bulan Maret itu sudah putus dengan apa namanya kegiatan-kegiatan pertemuan luring jadi ini juga pertama loh banyak gerakan ini kebetulan tadi di awal dikasih tahu kalau Bu Evi sedang ada di Magelang gitu kan gitu jadi emang luar kota pertama ya Bu ya oke saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Bima sudah berkenan berbagi paparan pengetahuan gitu kan terima kasih juga Bu Evi sudah bersedia hadakan untuk dimintain tanggapan atas bahasan ini gitu kan saya juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah merelakan waktunya mendengarkan obrolan ini gitu kan dan saya tunggu tawaran untuk ngobrol-ngobrol hal lain yang terkait dengan gak cuman terkait tentang kooperasi kebetulan kalau dikenes bahasanya itu soal pendidikan gitu kan kooperasi itu cuman jadi media belajar gitu kan semoga belajar kali ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua nanti zoomnya tidak langsung kami matikan silahkan yang masih akan ada disini mau ngobrol-ngobrol saya masih nemenin sampai akhirnya nanti pada bidbar semua mungkin seperti itu saya cukup tutup acara hari ini sore ini terima kasih semuanya teman-teman sampai jumpa kapan-kapan selamat menikmati